Halo teman-teman, nah, nanti kita coba untuk panen beberapa helai untuk tanaman kelor ya. Tadi kita sudah siap, sudah kita jemur. Nah, nanti kita coba untuk berikan apa ini, sedikit video tentang cara penjemuran kelor ini. Tadi kita dikebuntin ya, jadi untuk kelornya ini kita keringkan, kita jemur berada di sekitar kebuntin. Kita sudah sampai. Nah, untuk kelornya sendiri tadi kita sudah, kita serut, apa namanya kita, apa namanya kita bersihkan dari batang-batangnya. Nah, ini sudah tampak kering suaranya, tapi belum kering semuanya. Ya, tapi belum kering semuanya, sebelah sini belum kering. Nah, kita jemur di atas kertas, kertas payung ya, kita menyebutnya di sini. Nah, ini sudah sedikit kering, tapi yang sebelah sini masih basah, ini semua masih basah. Nah, karena tidak terkena sinar matahari. Memang kita tidak 100% terkena sinar matahari, agar kandungannya di dalam daun ini tidak begitu hilang. Ya, jadi kering-kering angin saja, nanti juga akan kering semuanya rata. Nah, jadi caranya untuk menjemur, jangan 100% kena cahaya matahari ya, teman-teman. Oke. Nah. Kita di sini nanti produksi kelor ini tanpa campuran. Jadi pure dari daun ini saja, daun kelor saja. Kita ambil dari pohon sendiri, di kebun belakang ya. Kebun rumah satunya ya, ini karena kebun yang sini untuk tanaman yang lain. Oke, seperti ini nanti cara penjemurannya. Tidak usah 100% terkena sinar matahari. Oke, begitu saja kita share untuk penjemuran daun kelor ini. Untuk komoditas kelor, pengiriman bisa ke luar negeri maupun untuk bangsa lokal. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video bermanfaat dari trik menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.